selamat menikmati oh sorry ini day 6 yang event of a day event of a day guys ya ini yang judulnya thanks to tapi gue penasaran banget sih guys jadi sebelum itu kita intro dulu guys acaplok acaplok oke guys aduh belum kebuka bentar ya guys ya gue buka dulu wait kan gue ampe lupa cara bukanya mau gue ngeheng keburuk lamaan ini bentar guys mana sih oh ini sorry ini dia guys bentar youtube oke nih guys gue udah buka guys ya kita langsung ria kaya guys gue penasaran sama saw ini seperti apa kita langsung aja guys tunggu sebentar dikit lagi let's go eh salah ya let's go event of a day oke thanks to glue on glue on apa tuh guys tuh depannya tadi pake apa tuh ya oh cuman ini doang ya kayak kayak pink noise gitu ya static noise gitu guys oh oke temen-temen kemarin banyak yang DM juga nih bang nih dia pake suara apa nih si Yang K ini sebenernya cuman pake wah ya guys ya wah itu pake pedal itu ada yang manual dia mainin pake kaki gitu guys kalo kalian pernah liat kalau misalkan ke konser-konser namanya Stormbox ada yang Stormbox itu juga ada yang bisa otomatik guys otomatik pedal wah ini kayaknya dia otomatik nih jadi dia tanpa harus nginjak pedal dia hanya main dia langsung ngefilter gitu guys kayak peow, peow, peow gitu itu dia oke mereka cuma bertiga ya oh ya temen-temen waktu itu udah sempet gue jelasin cuman gue lupa guys ya cuman kasih penjelasan guys kenapa mereka bertiga disini kayak subunitnya guys ya oke lanjut ya oke chord nya tetap ya dia saling banget juga pake itu tuh chord progression ini lebih apa ya kalo gue bilangnya elektronik guys ya seketukan drum nya juga pake clap iya snare nya juga pake ini ya drum nya pake drum digital nih guys itu barangkali dibuat kebutuhan recording kayak apa video clip iya bass nya pake itu guys oto wah ya itu pake SPD bener kok pake minor ansi itu ada suara apa dia drum apa sih dia mukul tom guys let tom nya guys elektrik banget guys tung tung gitu nih sabi sih oke oh ini teki 2 kali guys ini ada yang drum analog sama drum digital jadi ini bisa dibilang hybrid lah ya nice gila ini suaranya kedua ini emang ngeri sih yang kisah maupun pil ya nice tuh wahnya let berpola kan guys ya ada pattern nya gitu loh ketika dia mencet bass nya itu semakin di attack semakin 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 kalau semakin di attack guys ya oh nice itu nice banget pas nyeeke tuh ada pecahan suara gitu keren lah dinamika jadi ya ini by the way ini untuk day 6 yang lagu yang even over the day yang thanks to ini guys ya chord progression ini ini lumayan dipakai banyak nih guys ya umum guys ya cuman mereka membawakan dengan nuansa yang dengan karakter yang berbeda sih guys berapa pakai ludwig ya kick nya sound nya sih lucu sih guys dia pakai sound ini oke nice ini lebih elektrik ya kalau konsepnya even over the day oke nice waduh manis banget itu pecahan asik guys asik guys itu guys itu manis gue suka ini juga ya transisi bagus sih guys ya buat perpindahan ke part selanjutnya dikasih pecahan suara harmoni di sini keren sini singkat ini guys chord progression nya chord progression jadul sebenarnya sering digunain ini di lagu-lagu apa lagu-lagu zaman dulu 80-90an ya guys chord progression kayak gini dan ini guys nih seru guys penempatan posisi micing ya guys ya walaupun memang di video clip doang guys ya gue suka microphone yang ini nih yang pensil kondensor guys ditaruhnya di bawah ini gue suka deh guys by the way taruh di situ ada efek juga guys di dunia real recording ya gila keci banget deh ref nya itu nyanyi guys asik dan emang sengaja ya porsinya yang ke ini emang di shine through di mixnya guys ya makanya di pemilihan efeknya dipakai kayak ini karena di belakangnya one pill dia hanya straight straight aja guys meeng dia hanya chord progression yang gini root chord-nya guys ya sedangkan yang ke yang lebih lebih secara efek gitu guys secara modulasi itu lebih kaya nih ya iya benar-benar oke terus ketukannya juga si Dowun lebih standar guys statis maka kebutuhan lagu what what oke gue di sini denger suara gitar dia pakai di gitar tuh ada efek modulasi juga namanya scene bass ya guys itu dia ada kayak pedal board juga cuman nih kayaknya di tuti sama suara keyboard keyboard-nya one pill guys pas melody guys karena dalam kebutuhan recording kalian bisa duplikat duplikat note-nya itu guys duplikat note bass-nya dibikin jadi file MIDI MIDI-nya itu dimasukin ke notasi apa nota note-nya bisa dibikin jadi suara scene yes ya dan gue suka ancurnya suara overheadnya si Dowun yang pasti main ride cymbal di sini tuh jadi rumahnya sedikit di kom hard compress gitu guys kayaknya rasionya tuh rasio 10 banding 1 ke atas jadi terhadap ancur gitu asik sih tuh efek jadulnya jadi makin dan di di bener-bener di hard ke kanan guys ya pending gue denger di speaker kanan dulu tuh pas di main drive dia ambil 1.16 gitu dan ini nge-take-nya ride-nya pakai ride analog guys jadi suara bener-bener real banget ya ini kayaknya nggak bakal bisa didapat di drum elektrik gue ngatur drum elektrik yang sekarang guys ya teknologi udah seperti apa gue nggak tahu tuh ancur pas dia mukul simbol guys lihat deh ke compress gitu nih tuh iya gak asik keren 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 nice ini live-nya bagaimana sih guys gue penasaran deh ada notasi bawah nice di sini selalu ngetik dikit-dikit kanan nih pecah harmoni bawah maupun atas asik pakai ini lagi pew pew wonpill lebih ke lebih ke scene pad nih sebenernya guys dia lebih yang kayak gue bilang tadi root chordnya aja dia sama gue dengerin ada beberapa RPG di sini kayaknya jelas nunjolin kualitas vokal mereka sama sound bassnya yang tuh kedepan banget middle frekuensi nah ini dia ya tuti ya sama wonpill ya bener ya tuti maksudnya tuh memainkan notasi yang berbarangan guys sama oke oke soalnya ini guys ya fret 12 bass itu suaranya hampir kayak fret atasnya si gitar guys ya jadi dia dia hanya memainkan melodi yang terbatas apalagi ini kayaknya jumlah fretnya si Yangke kayaknya fret 22 nih guys 22 fret jadi dia dibantuin suara atas tingginya itu itu kayaknya suara wonpill pakai scene kalau misalkan bicara produksi bicara produksi itu kayak gue bilang filenya si bass itu bisa ditranslate ke file MIDI file MIDI itu dengan notasi yang sama kita bisa cari sound yang lain guys jadi Yangke memang memainkan cuman kayaknya untuk spek bass itu akan terbatas dengan yang lebih high guys maksudnya dia gak bakal bisa tuh main nada-nada yang lebih tinggi dari ini guys itu yang di sini tuh mantap disitu oke nice oke gue pause guys ya gue jujur gue gak nyangka sih guys gue gak nyangka Yangke segitu concernnya sama pemilihan sound guys ya gue gak nyangka karena selama ini gue dia mentok explore tuh sampai dengan bass bass ya suara-suara yang di rescue me dipakai bass pakai overdrive dan segala macem tapi di sini dia mulai explore lagi ke depan ini mungkin lebih baru dari DC-DC6 yang gue pernah denger sebelumnya kali guys ini mungkin event of day kayaknya subunit yang baru terbentuk baru mungkin 2 atau 1 atau 2 tahun sebelum sekarang guys ya gue gak tau juga kalian bisa taruh informasi karena gue ngeliat evolusi pemilihan sound-soundnya mereka guys terutama di Yangke nih guys Yangke soundnya explore ke wah pakai wah ya efek wah ya itu automation wah itu sebenernya jarang digunain sama orang beberapa orang lah guys ya tapi dia untuk lagu ballad yang sedikit 90s dia memilih sound yang seperti itu itu menurut gue yang bagus guys jadi ini lagu cenderung lebih menarik untuk didengar guys aduh keren guys thank you guys thank you for watching jangan lupa untuk like share dan komen di video thank you juga udah udah nonton jangan lupa untuk mencet tombol lonceng di subscribe di bawah kanan bawah ya guys ya oke guys thank you for watching bye bye see ya block see ya block